Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini patahkan bahas materi tentang bilangan ya bilangan berpangkat matematika SMP kelas 9 dapat mendapatkan kiriman pertanyaan soal seperti ini jika 3 pangkat X ditambah dengan 2 pangkat Y sama dengan 985 dan 3 pangkat X dikurangi 2 pangkat Y sama dengan 473 tentukanlah X ditambah Y oke silahkan siswa SMP ya yang SMP kelas 9 ya dicoba dulu nanti kita akan cocokan dengan jawaban pembahasan 4 ya oke Pak Caput terima kasih ya oke kita langsung bahas ya oke bagaimana kalau seandainya ini kita misalkan ya lebih mudah kita misalkan ya karena ini berpangkat ya kita misalkan langkahnya seperti ini boleh ya misalkan seperti ini kita akan misalkan Pak geser dulu sebentar oke kita akan misalkan misalkan apa ya A D ya misal ya misal 3 pangkat X ya 3 pangkat X 4 misalkan dengan A D ya huruf A ya kemudian 2 pangkat Y 2 pangkat Y 4 misalkan dengan B oke nanti jadi persamaan ini persamaan ini eh maaf sampai sini ya oke persamaan ini sampai sini itu berubah menjadi ini ya jadi seperti ini ya jadinya adalah menjadi apa jadinya oh disini ya berarti eh maaf kita ubah ya kurang panjang nih oke berarti persamaan ini kita bagi dulu deh supaya sama ya kita bagi dulu supaya muat oke kita bagi oke disini ya nah jadi persamaan yang ini nih persamaan yang ini menjadi seperti ini oke berarti menjadi A ya 3 pangkat X kita A kemudian ditambah dengan 2 pangkatnya kita misalkan dengan B berarti A tambah B sama dengan 985 oke sementara yang ini oke ini kita ubah juga ya kita taruh di bawahnya ya disini ya ini 3 pangkat X itu A ya berarti ya A kemudian dikurangi dengan B sama dengan 473 oke tinggal eliminasi nih kita tinggal eliminasi oke kita apa nih kita tambah aja ya hilangin B ya kita menghilangkan variable B kita tambah supaya hilang ya B ditambah min B kan hilang ya oke ini hilang berarti habis ini ya nah A 1 A ditambah 1 A jadi berapa iya jadi 2 A ya jadi 2 A sama dengan kita jumlah jadi berapa nih 8 ini 5 ya ini 1 ya jadi 1 4 5 8 ya 1 4 5 8 ya oke maka A nya berapa jadinya makanya adalah 1 4 seripas 5 8 dibagi 2 ya kita bagi 2 maka nilai A nya ada berapa 729 ya 729 ya nah ya nah kita tahu bahwa A nya sendiri kita tahu bahwa A sendiri itu apa ini ya misalnya kita ambil lagi ya oke kita tahu bahwa A nya adalah sini dia A nya katanya apa katanya nilainya 729 ya A nya sendiri itu nilainya berapa katanya A nya itu adalah berapa 3 pangkat X ya 3 pangkat X sama dengan 729 itu bagaimana kalau kita ubah jadi berapa jadi 3 pangkat 6 ya oke 3 pangkat 6 itu 729 ya oke maka kita bisa coret ininya 3 nya kita coret gini ya maka X nya sama dengan 6 ya berarti ya sama ini ya X nya sama dengan 6 ini ya sama ini ya jadi X nya adalah sama dengan 6 ini ya oke kita coret ya oke dengan cara yang sama kita menentukan berapa nilainya ya kita guna eliminasi seperti tadi ya apa tadi ini nih A ya persamaan ini ya A ditambah B boleh seperti ini atau eliminasi juga boleh ya sama tadi ya tapi boleh lah atau masih itu substitusi ya boleh ya tinggal ganti A nya ini 729 masukin sini ya boleh ya tapi menggunakan kali ini menggunakan dua-duanya eliminasi ya oke A tambah B sama dengan 985 kemudian yang kesamaan yang kedua apa A dikurangi B sama dengan 473 ya nah kita menghilangkan A nih berarti kita kurangi ya berarti kita eliminasi kita kurangi ya kita kurangi karena untuk menghilangkan si A nya ya A dikurangi A habis ya kita coret A nya nih habis ya kemudian B min-min B ya jadi B dikurangi sama min-B berarti apa min kali min plus ya jadinya ya maka B ditambah B jadi 2B maka ini adalah menjadi 2B sama dengan kemudian kita kurangi ini berapa nih 985 dikurangi ini berapa ini 2 ya kemudian 1 ini 5 ya 512 ya oke maka B nya berapa maka B nya adalah 512 dibagi 2 jadi B sama dengan berapa jadinya 256 ya 256 ya 256 nah kita tahu B nya sendiri adalah apa B nya itu adalah 2 pangkat Y ya 2 pangkat Y sama dengan maka 256 4 terubah menjadi 2 pangkat berapa nih 2 pangkat 8 ya 2 pangkat 8 kalian cek coba 2 pangkat 8 itu adalah 256 ya tinggal kalian coret ya 2 nya dicoret ceret ya maka Y nya berapa jadinya maka Y nya adalah 8 ya Y nya adalah 8 tinggal kita ini ya pangkat dengan pangkat ya Y nya 8 nah pertanyaan apa pertanyaannya pertanyaan adalah berapakah X tambah Y maka X tambah Y sini ya maka X ditambah Y soalnya ya ini berapakah X tambah Y udah kita tinggal setitusi ya maka X nya berapa X nya itu 6 X nya itu adalah 6 kemudian Y nya adalah 8 maka nilainya adalah 14 jadi jawabannya adalah 14 oke demikian penjelasan 4 ya mudah-mudahan yang bertanya paham ya jika masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar oke sekiranya video ini beranfaat menurut kalian silahkan like dan subscribe oke sampai ketemu di video-video berikutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.